Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime. Pemirsa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim menjalani sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana korupsi sekaligus pasal pencucian uang dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam persidangan terungkap, peran Helena selaku pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange atau QSA yang diduga menampung dana pengamanan yang dikumpulkan Harvey Muis selaku perpanjangan tangan PT Riven Bangkatin. Helena diduga membantu Harvey dalam menyamarkan pengumpulan uang pengamanan dengan kedok dana corporate social responsibility yang benila 500 hingga 750 USD per metric ton. Selain didakwa korupsi, Helena juga didakwa melakukan pencucian uang, di mana keuntungan dari kasus korupsi Timah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari membeli rumah, mobil hingga barang mewah. Yang bersangkutan ini membantu Harvey Muis ya untuk melakukan tindak pidana korupsi dan membantu TPPU-nya. Ya beliau menyediakan, yang bersangkutan menyediakan PT Quantum Skyline Exchange sebagai money changer untuk menampung hasil-hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa lainnya. Ada beberapa, nanti bisa diikuti di surat dakwanya tadi ada beberapa, ada beberapa poin-poin total kurang lebih ada sekitar 400-an miliar sekurang lebih sepertinya. Kalau untuk terdakwa Harvey Muis ada rencana untuk menghandirkan Sandra Dewi nggak? Tentunya ada, tapi kita melihat, kita menunggu dulu proses persidangan dan proses alur pembuktian yang nanti akan kami lakukan, ya kita urut dulu pembuktian di Bikor tentunya. Akibat perbuatannya, jaksa penuntut umum mendakwa Helena Lim dengan pasal tindak pidana korupsi sekaligus pasal pencucian uang dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup. Francis Karati dan Juru Kamera Rian Syah, Jurnalis NTV melaporkan.